selamat malam ya baru, mantap, mantap, mantap Kak Riki mungkin bisa sapa Persita Fans dulu sebelum kita mulai Halo Persita Fans semua yang ada di Tangerang khususnya selamat sore semua selamat sore semua selamat sore, semoga sehat-sehat juga semua ya untuk Persita Fans Kak Riki apa kabar ini, apa kegiatan selama pandemi? di rumah saja, sama keluarga puji Tuhan semua baik, berjalan baik semua amin, sehat-sehat ya kakak semuanya sehat masih latihan mandiri kan selama di rumah? oh masih, kalau mandiri masih, biasa latihan di rumah sendiri kakak ngomong-ngomong kegiatan selain sepak bola apa ini selama pandemi mungkin jadi sering jalan-jalan? iya, kebanyakan jalan-jalan ya, biasa foto-foto mantap banyak tempat tempat-tempat pemandangan yang bagus di Jayapura sini pastinya jalan-jalan di kakak Riki, di Papua dimananya ya? aku gak tahu juga Papua di Jayapura oh di Jayapuranya oke, mantap nanti kapan-kapan kita main ke sana di Provinsi ibu kota Provinsi oh ibu kota, mantap oke, sekarang kita ngobrol sedikit kakak ini soal karirnya kakak Riki nah, sebenarnya kapan sih dimulainya kakak Riki umur berapa? dan kenapa milihnya sepak bola? kalau pilih sepak bola itu dari kecil ya dari kecil sudah main bola saya belum sekolah sudah main bola juga terus kalau saya mulai karir itu pas SMA sudah mulai latihan gabung dengan klub kalau saya mulai dari kalau SSBR itu saya tidak ikut SSB ya artinya ada klub ada klub di Nabire di kampung saya di Nabire ada salah satu tim itu namanya PSYamewa jadi saya mulai dari situ langsung ke klub ya kakak Riki dulu siapa sih yang menemukan akhirnya bakat terpendam itu? kalau itu ya pastinya dari keluar dari kakak Riki tapi setelah masuk klub ada kakak laki-laki, kakak pelatih dari di Nabire juga dia kakak GATKG itu pelatih saya oke pelatih saya jadi dia yang pertama membina saya ya dulu kan dulu kan saya kecil yang lain ragitan saya untuk main tapi dia percaya saya pelatih ini untuk saya main gabung sama orang-orang besar gitu oke dari situ lah berarti tim bola saya percaya diri untuk main bola tapi dari awal main bola itu memang posisinya udah striker winger gitu kakak apa seiring jalan berkembang posisinya udah nyoba posisi lain iya dulu dari dulu striker saya dulu striker main oh gitu waktu masih di club main striker langsung striker memang ya iya striker mungkin ada pemain idola yang dilihat gitu kak jadi-jadi idola atau teladan sampai akhirnya kak Riki mau memutusin jadi kayaknya saya striker aja deh kalau idola di Indonesia kakak Boas woy kakak Boas idola saya pastinya pastinya tapi kan kak Riki juga sering disebut-sebut the next Boas iya nah ini mungkin tadi cerita awal di Persikura berarti tahun berapa ya kakak Persikura tahun 2012 ya 2012 waktu itu gimana ceritanya ditawarin kak atau hari itu pas ada seleksi jadi ikut oh langsung lolos ya iya berapa tahun berapa tahun di Persikura sampai akhirnya sempat dipinjamkan ke Persib juga kalau gak salah iya sempat di Persib hari itu saya di Persibura dari 2012 sampai 17 5 tahun iya 5 tahun 5 tahun baru ke Persib ya 5 tahun tapi akhirnya balik lagi ke Persibura kan kakak? dari situ ke kenapa? akhirnya dari Persib dari Persib balik lagi ke Persibura ya? iya dari Persib akhir itu cuma 2 minggu aja mbak cuma 2 minggu saya cuma ikut Bali Highland Cup main di Bali akhir itu cuma 2 minggu oh oke balik lagi ke Persibura balik lagi ke Persibura baru ke Persebaya dan Arema itu tahun 2015 itu kalau tidak salah oke setelah itu balik ke Persibura 2017 baru keluar ke Persibaya baru keluar ke Persibaya baru Arema iya benar tapi apa dulu kan banyak cerita juga perpindahan antara Persibaya ke Arema dua klub ini kan saling saling agak berseberangan gitu iya gimana artinya keputusan kakak Riki waktu itu akhirnya pindah ke Arema? iya artinya saya yang memiliki putusan mau cari tantangan saja suasana baru gitu gak mikirin yang rival-rival atau gimana ya saya tidak iya sempat ada pikir itu tapi ya tidak apa-apa ini hidup sepak bola tidak apa-apa benar benar-benar tapi selama di saya main di kapal benar-benar nah selama di Persibura Persib juga sempat Persebaya Arema kira-kira apa yang momen yang paling spesial buat kakak Riki Arema kayaknya ini kalau spesial ya Persebaya ya Persebaya tapi semua semua spesial Arema juga Persibura sama semua punya kenangan spesial masing-masing spesial masing-masing oh tadi ada tadi ada kapten Hamka ini join komen dia bilang kepalanya mengkilap iya biar ada semangat baru gitu nah ini gimana rasanya kakak Riki ini kita lompat sejenak ayo ketemu kapten Hamka lagi di Persita jadi gimana iya iya pokoknya kalau kepalanya penutupan saya pasti hidola hidola adaptasinya jadi gampang juga kalau lihat Abang Hamka di lapangan pasti semangat oh iya benar antara semangat sama sama bubar sebenarnya nah ini saya pertama ketemu kakak Riki ini saya ingat banget waktu-waktu Arema main ke Tangerang waktu Piala Presiden 2019 Piala Presiden iya begitu sudah mbak kan pas Arema menang juga kan soalnya iya pasti mbak itu kan titel pribadi dan titel klub pertama gitu sama kakak Riki kira-kira gimana perasaannya kenapa gimana waktu dapet titel top scorer itu walaupun dibagi tiga oh iya pertama saya waktu mereka umumkan kan cuma dua saja iya hari itu cuma dua mereka umumkan dari itu panitia tapi kalau menurut saya gak apa-apa yang penting Arema juara itu sudah sudah puas saya di belakang di belakang mereka bilang kamu juga dapet ya puji Tuhan saya dapet juga jadi uang itu dibagi tiga lumayan ya benar tapi berarti bagi kakak Riki itu pencapaian tim lebih lebih tinggi daripada pencapaian pribadi pastinya iya saya lebih di tim nah ngomong-ngomong tim nih kenapa nih ceritanya musim ini ya kakak Riki memutuskan bergabung sama tim Persita pasti banyak lah tawaran dari klub lain kabar-kabarnya juga dulu kemarin kan Persipura mau ngajak balik lagi nah itu kenapa pertimbangannya iya kalau untuk saya sendiri saya begitu kalau mau pindah tim saya mau cari suasana baru saja apalagi tim Persita kan dari liga dua naik ke atas jadi mau cari suasana baru saja terus waktu liga dua Persita main saya ikuti juga terus saya biasa ikuti oke lewat IG saya ikuti saya sudah follow IG-nya oh iya liga dua saya ikuti jadi mungkin ada ketertarikan dari situ lah terus tambah lagi dengan Caphamka sudah lengkap lah sudah ya ada panutan saya sudah aman panutan kita bersama nah kira-kira gimana nih Kakak Riki soal adaptasi dengan teman-teman baru di Persita musim ini kenapa gimana Kakak Riki untuk adaptasi baru dengan pemain-pemain Persita di musim ini karena kan baru datang nih Kakak Riki kemarin kira-kira ada kesulitan gak sih kalau untuk adaptasi semua baik berjalan baik semua semua langgar gak ada masalah ya semua terima saya dengan baik jadi bagus adaptasinya nah tadi sampai ke gimana kemistrinya di tiga pertandingan kemarin kira-kira Kakak Riki ngeliatnya kalau kalau menurut saya sebagai pemain saya lihat bagus ya kita permainan bagus cuma ya ini kan baru tiga match benar pasti kalau sebagai pemain pasti kita ada koreksi sendiri ya pribadi dan paling pelatih juga sudah tahu semua itu kekurangan dimana pasti di pertandingan selanjutnya kita akan koreksi sih kalau untuk segi permainan bagus gak ada masalah ya di kemistri antar pemain juga Kakak Riki banyak yang nanya nih Riki Kayemet balik ke Arema jangan dong tunggu dulu ya dipersita dulu fokus dulu fokus dulu benar nanti kita lihat kan kemarin baru tiga match jadi belum kelihatan lah belum bisa ngeliat apa-apa nanti setelahnya kalau kita mulai lagi baru kita lihat yang sesungguhnya nah walaupun baru tiga match nih Kakak dan baru satu match ya kita di home kemarin tapi Kak Riki ngeliat respons dari Persita Fans atau publik Tangerang itu gimana sih Kakak? luar biasa Persita Fans luar biasa punya kreasi mantap Kak Riki aku udah nanya nanyanya panjang-panjang jawabnya iya bagus iya bagus tidak maksudnya terus yang dimana punya baru tiga match tapi yang pertandingan yang kita main di Bogor kemarin lawan apa ya Persikabo Tira iya Persita Fans itu luar biasa Persita Fans luar biasa hujan-hujan mereka rame sekali luar biasa padahal lebih rame kita malah iya tapi pada saat ini kita kalah ya tapi luar biasa mereka punya dukungan itu sedih sekali nanti kita balas nah itu gimana tadi rasanya kakak udah sarjana akhirnya satu beban terlewati ya pastinya senang lah cuman ya kehidupannya seperti apa ya kita belum tahu ya tapi memang ada rencana pasti kakak pasti mengimplementasikan ilmunya mungkin jadi pengusaha tambak gitu itu belum ada rencana ke situ belum ada rencana yang penting dasarnya udah ada dulu ya yang penting itu tapi tapi akhirnya kan gimana kan kuliah kalau gak salah dari 2013 gimana dulu prosesnya nyesuaiin sama jadwal 8 tahun saya kuliah nih 8 tahun oke jangan dicontoh ya tapi teman-teman sekarang baru sudah selesai yang penting selesai pasti susah lah dulu ya nyesuaiin jadwal dan jadwal kuliah gabrakan terus latihan kuliah masih di perseguran untung gak drop otek kakak enggak sudah sudah muda tahun ini mbak untung gak jadi tapi waktu itu apa pertimbangannya kakak maksudnya memutuskan mau lanjut kuliah karena kan mungkin kebanyakan selesai di SMA teman-teman mau main bola yang lain kalau kakak Riki kenapa memutuskan mau kuliah cari ilmu saja mau jadi bekal juga ya buat ke depan tidak hanya main bola kan sebagai dokter juga ke depan benar tapi kenapa pilihnya fakultas perikanan dan ilmu kelautan oh kalau itu saya lanjutkan dari ini dulu kan saya SMA SMK SMK pertanian saya berjuruskan oh oh gitu ceritanya oh paslah sejalan ya iya jadi saya lanjut jadi mantap berjuruskan itu oh aku kalau kalau lihat Instagram kakak Riki wah mesra terus sama istri kayaknya belum terlalu baru-baru juga ini masih pengantian baru lah masih pacaran terus masih pacaran terus honeymoon terus ada rencana untuk momongan mungkin kakak ya kalau kalau Tuhan kasih ya kalau kalau belum ya jalani saja tapi ada pengen gak mau anak berapa nanti ya pasti pasti mau tapi kalau ini ya mau berapa saya drop bikin kesebelasan juga ayo ya tergantung saja kalau Tuhan kasih ya ya tergantung rezekinya nanti benar nah ini kita bacain beberapa pertanyaan dari Persita Fans kemarin udah ada yang nanyain nah ini dari adgu bugu 32 kalau diperpanjang kontraknya apa mau steady Persita bang ya mau kalau pasti mau kalau diperpanjang itu jawabannya ya jangan tanya-tanya lagi ya itu fans Persubaya fans Arema jangan tanya-tanya lagi ya nah ini dari yang kedua dari abung 53 oh tadi udah dijawab siapa pemain sepak bola idola kakak udah dijawab tadi kakak boas tapi yang luar negeri tadi belum dijawab kakak karena luar negeri ya Cristiano Ronaldo wesh nah ini adalah gini dari Rival Sanova bagaimana cara kakak Riki mengatur pendidikan dengan sepak bola hingga semuanya berjalan dengan baik kalau saya komunikasi dengan dosen yang penting komunikasi dengan dosen lancar itu ya kuncinya ya nah itu kalau yang lain-lain lagi susah di kuliah dengerin tipsnya dari kakak Riki selama berkarir tim apa dan pemain siapa yang paling sulit untuk dilawan atau dilewati selama berkarir panjang nih mikirnya panjang sama kayaknya semua sama kan udah mikirnya udah panjangnya sama semua namanya sama ya untuk pribadi kalau untuk pribadi maksudnya pemain belakang yang susah dilawati ya bisa jadi pemain belakang yang susah dilawati kakak Yohanes Choy mantan persipura persipura juga tuh itu yang paling susah ya selama karir nah tadi ada yang nanya juga kakak bagaimana tipsnya supaya bisa tenang ketika bola ada di kakak ya percaya diri ya cuma mungkin percaya diri saja tercaya diri kuncinya tuh itu ya dengar nah ini ada lagi kalau tersulut emosi di lapangan kakak Riki memilih sikap seperti apa kayaknya jarang kenapa kalau lagi tersulut emosi misalnya di lapangan kakak Riki memilih sikapnya kayak gimana tuh tadi ada yang nanya saya jarang emosi di lapangan jarang kayaknya kalau saya jarang jarang saya memilih hijau aja iam aja ya gak lebih gak frontal iam aja nah ini ada yang nanya juga kalau selebrasi kayak gimana kakak Riki seperti biasa saya selebrasi panjat dua kakak Riki ini ya panjat dua kakak Riki ini yang ekspresinya paling flat ya kita nanya apa udah semangat jawabannya ya biasa aja ya oke ya tidak kalau saya sudah buka selebrasi juga oh gitu lebih ke doa bersyukur aja ya benar-benar nah ini mungkin terakhir kita tanya dulu kakak Riki daripada stress mikirin sinyal nah harapan kakak Riki untuk persita musim ini deh gimana harapan kalau untuk saya kalau untuk pribadi ya pokoknya di kalau tahun ini kan tidak ada degradasi ya benar tapi ini kita bisa kita bisa satukan semestri kekompakan tim semua dan bermain bagus itu saja kalau kita bermain bagus pasti kita dapat hasil yang baik amin 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 yang pribadi mungkin kalau pribadi ya bisa membantu tim dan mencetak gol sih banyak-banyak amin iya nih belum lihat kita belum lihat gol dari kakak Riki semoga nanti kalau aku berjumpa lagi benar kita bisa melihat gol-gol dari kakak Riki kakak Riki sebelum bermain kok bisa lincah dan gesit banget minumnya apa ini minum air aneh-aneh nih pertanyaan persitif lucu-lucu sih minum air putih pastinya vitamin juga pasti ya kakak oke sampai ketemu ya kakak Riki minggu depan kita mungkin ketemu semoga sehat-sehat keluarga sehat istri semua keluarga salam dari Tangerang semoga kita bisa main ke Jayapura nanti satu saat lagi makasih ya kakak Riki ya terima kasih mbak dadah terima kasih selamat malam iya dadah ya selamat malam selamat malam selamat malam